Terima kasih. Bagian pertama, ini sepertinya topik yang dinantikan paling banyak pembaca remaja. Seperti apa sih, seorang alpha girl dalam urusan percintaan? Mari kita mulai dengan prinsip penting percintaan seorang alpha female. Alasan seorang alpha female menjalin relationship karena demi status. Ini adalah prinsip penting yang banyak dilewatkan oleh banyak perempuan, apalagi dipraktikan. Let's be honest. Ada banyak sekali orang di sekitar kita, mungkin termasuk kita sendiri, menjalani pacaran. Bahkan menikah, hanya demi status punya pacar, dan tidak disebut jomblo. Menjalin relationship hanya demi status tidak hanya sebuah kesalahan fatal, tetapi bisa membawa tragedi yang menyedihkan. Yaitu, ketika kamu sudah berada di tengah perjalanan hidup bersamanya, kamu melihat pasanganmu dan berpikir, sebenarnya ngapain saya bersama orang ini ya? Kemudian, kamu terlanjur terjebak di dalam sebuah hubungan. Kalau ini terjadi di taraf pacaran, mungkin masih dapat diperbaiki. Bayangkan skenario ini terjadi di dalam pernikahan. Dan percayalah pernikahan yang dilakukan hanya demi status menikah ini banyak sekali terjadi di masyarakat kita. Jadi jika memang merasa belum bertemu dengan orang yang tepat, seorang alpha girl tidak akan memaksakan diri memiliki hubungan hanya demi status. Bagaimana kalau diomongin orang-orang, dibilang nggak laku? Alpha girl tidak akan memusingkan itu. Justru itulah sebabnya seorang alpha girl akan menjadi seorang alpha female dewasa. Karena dia tidak gegabah dalam mengambil keputusan-keputusan penting untuk hidupnya demi menuruti standar orang lain. Yang menjalani hidup adalah kamu sendiri. Kalau ada apa-apa, memangnya mereka yang suka ngomongin hidup orang lain itu akan mau ikut tanggung jawab? Pasti tidak gampang melakukan hal ini, apalagi di tengah-tengah pressure dari semua teman yang sudah membanggakan diri mempunyai pacar. Namun, disinilah ujian. Apakah kamu seorang alpha girl sejati atau tidak? Tidak. Cewek biasa-biasa saja akan belingsatan, galau kalau diledek oleh teman-temannya karena tidak punya pacar. Alpha girl sejati akan tetap tenang. Alpha sister says, Prinsip saya ingin pacaran sesudah kerja. Saat sekolah saya ingin fokus di belajar. Pacaran itu kan untuk nikah, jadi nanti pasti ada waktunya. Karin Pramugari Maskapai Penerbangan Nasional. Perlu diingat bahwa tidak tergesa-gesa dalam memulai hubungan artinya berbeda dengan menutup diri. Justru, seorang alpha girl tidak akan menutup kemungkinan didekati dan mengenal banyak pria. Sedikit flirting pun tidak apa-apa. Khawatir ada cowok yang diperlakukan ramah sedikit jadi baper atau bawa perasaan. Itu masalah si cowok, bukan masalah si alpha girl. Jadi ingat, alpha girl tidak serta-merta menjadi dingin bagaikan Ice Queen seperti Elsa di film Frozen. Sebaliknya, dia tetap ramah tanpa menjadi kegenitan, dan justru tetap ingin mengenal lebih banyak pria. Yang membedakan alpha girl dari cewek-cewek desperate pengejar status adalah, Alpha girl stays in control, tetap memegang kendali. Dia tahu apa dan siapa yang dia mau, bukan karena sekadar takut cemohan orang lain. Bagaimana jika seorang alpha girl sudah membuka diri, tetapi sepertinya tidak ada cowok yang mendekati? Step 1. Pastikan dulu bahwa apa benar tidak ada cowok yang mendekati. Jangan-jangan sebenarnya sudah banyak cowok yang mendekati dan memberi sinyal, tapi kamunya saja tidak peka. Ini sering kejadian, apalagi dengan para alpha girl yang sibuk berprestasi. Jadi, coba introspeksi dulu, baik sendiri maupun konsultasikan dengan teman-teman dekat yang terpercaya. Eh, kok kayaknya nggak ada cowok yang mendekati saya ya? Menurut kamu gimana? Waktu itu Johnny sampai buka tenda di bawah balkon kamar kamu, dan memetik gitar lagu-lagu Afgan semalaman sampai diciduk Satpol PP. Menurut Nganadya ngapain? Latihan Indonesian Idol? Jadi pastikan dulu apa benar tidak ada cowok yang mendekati kamu. Jangan-jangan, kamu saja yang tidak menyadarinya. Step 2. Kalau kamu sudah yakin bahwa memang tidak ada cowok yang mendekati kamu, barulah kita melanjutkan ke langkah selanjutnya. Analisis. Sampai saat ini, pembaca mungkin sudah memperhatikan ada pola bahwa alpha girl selalu melakukan riset atau analisis. Ya, seperti itulah cewek cerdas. Mengapa cowok segan mendekati kamu? Analisis apa penyebabnya? Sekali lagi, analisis ini umumnya menjadi tidak objektif jika dilakukan sendiri. Kamu benar-benar perlu masukan dari teman-teman terdekatmu. Ada dua penyebab mengapa cowok mungkin segan untuk mulai mendekati alpha girl. Faktor kualitas dan faktor perilaku buruk. Faktor kualitas. Cowok-cowok segan mendekati seorang alpha girl karena kualitasnya. Misalnya, si alpha girl terkenal rajin, pintar di kelas, jago bermain musik, mahir menggunakan pedang samurai, menguasai berbagai bahasa programming, menerima servis kompor, dan lain-lain. Cewek berkualitas tinggi seringkali membuat cowok merasa terintimidasi. Faktor perilaku buruk. Cowok menghindari si alpha girl karena dia memiliki banyak perilaku dan perangai buruk. Misalnya, bersikap angkuh, kasar kepada orang lain, tutur kata yang tidak sopan, suka menggosipkan orang lain, terlalu genit kemana-mana, suka membuli, kalau berselisih pendapat selalu menancapkan garpu ke jidat lawan bicara, cenderung kriminal seperti mengempesi ban motor guru, dan lain-lain. Wajar kalau cewek berperilaku dan berperangai buruk dihindari oleh cowok. Alpha exercise. Coba perhatikan lingkungan pertemanan di sekelilingmu. Adakah teman cewek yang sebenarnya menurut kamu harusnya didekati banyak cowok, tetapi ternyata tidak? Kira-kira apa penyebabnya? Apakah karena dia cantik, pintar, berbakat, sehingga cowok-cowok menjadi minder? Atau karena dia punya tingkah laku dan perangai yang buruk? Kalau kamu menemukan bahwa alasan cowok segan mendekati kamu karena kualitasmu yang membuat mereka minder, maka kamu tidak perlu berbuat apa-apa. Ini prinsip yang sama dengan menjadi alpha student. Seorang alpha girl tidak perlu menurunkan kualitasnya hanya untuk disukai cowok. Kalau kamu belum didekati cowok, ya tidak apa-apa. Artinya, memang kamu belum bertemu cowok yang sepadan. Perluas lingkup pergaulan kamu ke lingkungan yang kira-kira berisi cowok-cowok yang berkualitas juga. Atau sabar, karena lingkungan kuliah atau lingkungan kerja akan dapat membuat kamu bertemu lebih banyak cowok lagi. Nah, kalau ternyata cowok menghindari kamu karena perilaku dan kepribadian kamu yang buruk, maka saatnya introspeksi dan mengubah diri. Menjadi seorang alpha girl juga terbuka untuk masukan dan kritikan. Seorang alpha girl yang keras kepala dan tidak mau memperbaiki diri akan menjadi seorang alpha female yang kesepian. Jadi, kalau ternyata memang ada perilaku negatif dari diri sendiri yang membuat cowok kabur ketakutan, seorang alpha girl tidak akan terlalu tinggi hati untuk belajar memperbaiki diri. Karena itulah karakteristik status alpha. Continuous improvement. Terus menerus memperbaiki diri. Alpha female yang tidak terus menerus memperbaiki diri akan disingkirkan posisinya oleh yang lebih baik. Sebenarnya, ada penyebab ketiga mengapa seorang alpha girl mungkin tidak didekati oleh cowok, yaitu faktor fisik. Mari realistis, faktor daya tarik fisik memainkan peran penting di dalam hubungan pria dan perempuan. Namun, pembahasan soal penampilan fisik ini akan dikupas lebih mendetail di dalam bagian alpha look. Alpha girl dalam proses pedekate atau pendekatan. Pertanyaan yang sangat sering saya terima di Ask FM adalah Apakah cewek boleh mendekati cowok? Pertanyaan yang terlihat sederhana, tetapi jawabannya tidak sesederhana itu. Sampai di sini, sudah tahu dong Apa yang akan saya katakan? Ya benar, prinsip. Ini prinsip saya mengenai hubungan pria dan perempuan dan juga berlaku untuk alpha girl sekalipun. Pria harus menginisiasi atau memulai sebuah hubungan. Terjemahan, harus cowok yang memulai mendekati cewek. Kodrat cowok adalah pemburu. Jadi kalau dia yang diburu, ada sesuatu yang salah. Yang kedua, cowok yang serius jatuh cinta pada seorang cewek akan bergerak dan tidak akan menunggu pasif. Dan alpha girl tidak akan membuang waktunya dengan seorang cowok yang tidak serius dengan dirinya. Selain itu, mengejar-ngejar cowok adalah kontradiksi dengan status alpha seorang cewek. Jadi ingat, seorang alpha girl tidak mendekati cowok. Namun, tidak mendekati cowok bukan berarti seorang alpha girl tidak bisa mendekatkan diri ke cowok. Mendekati cowok berbeda dari mendekatkan diri ke cowok. Apa sih bedanya? Mendekati cowok. Artinya agresif membuka kontak ke cowok, dan secara agresif menunjukkan bahwa si cewek menyukai si cowok. Contoh, mengirimkan pesan chat cukup sering, kira-kira 16 ribu kali sehari sampai baterai handphone si cowok habis melulu. Kamu mengirimkan kembang tujuh rupa ke rumahnya. Kamu mengintai rumahnya pagi, siang, dan malam. Saat hari Valentine, kamu mengirimkan hadiah ke rumahnya, tidak hanya boneka beruang tetapi juga beruang sungguhan, dan lain-lain. Mendekatkan diri ke cowok. Mendekatkan diri artinya menciptakan situasi-situasi yang memudahkan si cowok untuk melihat kamu dan mendekati kamu. Misalnya, kalau kamu tahu bahwa cowok yang kamu sukai menyenangi teater, maka kamu bisa mencoba untuk mengapresiasi seni teater, datang ke pertunjukan yang dia datangi, atau mengikuti klub teater tempat dia aktif berorganisasi. Kamu tidak perlu agresif mengontak dia, tetapi kamu memudahkan dia untuk menyadari keberadaan kamu, dan jika dia merasakan ada ketertarikan ke kamu, dialah yang akan mulai mendekati kamu. Sampai di sini harusnya perbedaan antara mendekati dan mendekatkan diri sudah cukup jelas. Alpha Girl memang tidak mengejar pria, karena itu artinya melanggar kodrat pria yang pemburu, dan juga untuk menyeleksi cowok yang benar-benar ingin mendekati dia. Namun, tidak mengejar bukan berarti Alpha Girl bersifat pasif. Dia tetap berusaha, bukan dengan mendekati si cowok, tetapi dengan mendekatkan diri ke cowok tersebut. Jika sesudah mendekatkan diri si cowok masih juga tidak bergerak, sang Alpha Girl akan move on. Di sinilah letak keuntungan lain dari strategi mendekatkan diri dan bukan mendekati. Pertama, jika seorang cewek terlanjur mengejar dan ternyata tidak berbalas, bayangkan malunya si cewek. Pahit cuy, pahit! Belum lagi, dia sudah membuang waktu, tenaga, dan pulsa. Selain itu ada potensi bahaya lain. Si cowok merasa sungkan. Dan, walaupun sebenarnya tidak benar-benar menyukai si cewek, kemudian ia mengiakan hubungan yang sebenarnya setengah hati. Alhasil, hubungan ini rapuh fondasinya, karena di tengah jalan si cowok akhirnya bertemu cewek lain yang benar-benar menaklukkan hatinya, kemudian ia mencampakkan si cewek pengejar tadi. Sebaliknya, Alpha Girl yang hanya mendekatkan diri, tetapi tidak mendekati terhindar dari skenario memalukan di atas. Dan yang penting, dia hanya akan memiliki hubungan dengan cowok yang cukup serius untuk bergerak mendekati si cewek. Alpha Girl tidak punya waktu untuk cowok yang tidak serius mencintai dia atau tidak punya cukup nyali untuk mendekatinya. Lagi-lagi riset dan investigasi? Yup, itulah yang membedakan Alpha Girl. Dengan kecerdasannya, ia akan melakukan riset dan investigasi. Bukan hanya pasrah mengharap jodoh jatuh dari langit menimpa dia sampai cedera punggung. Alpha Exercise Apakah saat ini kamu menyukai seseorang? Apakah cowok ini sudah mengetahui eksistensi kamu? Kira-kira bagaimana caranya agar kamu lebih mudah terlihat oleh dirinya? Apakah hobi dia? Organisasi yang dia ikuti? Di mana dia hangout? Alpha Girl yang dikejar banyak cowok? Bisa saja seorang Alpha Girl justru berada di situasi ia dikejar banyak cowok. Anggaplah si Alpha Girl ini sudah cantik, pintar, tidak sombong, ramah, penuh nutrisi, sehingga tidak heran banyak cowok yang ingin mendapatkannya. Bagaimana Alpha Girl bersikap di situasi seperti ini? Seorang Alpha Girl adalah manusia. Ya iyalah, masa robot. Maksudnya, wajar untuk ia menikmati banyak perhatian dari banyak cowok. Namun, dia tidak akan memanipulasi mereka. Dan Alpha Girl bukan seorang PHP atau pemberi harapan palsu. Kalau ada seorang cowok yang benar-benar menaruh hati kepadanya, tetapi si Alpha Girl tidak merasakan hal yang sama, dia tidak akan tega untuk menggantung si cowok itu. Dia akan tegas menunjukkan bahwa dia tidak punya ketertarikan lebih selain sebagai teman. Kalau sesudah hal itu diperjelas dan si cowok masih ngotot mengejar, itu sudah menjadi masalah si cowok tersebut. Kalau sampai si cowok ngotot mengejar dan sudah mencapai taraf mengganggu bahkan melecehkan, disitulah Alpha Girl mahir menggunakan hak sepatu 7 cm sebagai senjata ninja. Mengapa Alpha Girl tidak akan memanfaatkan perhatian cowok walaupun boleh menikmati di gebet beberapa cowok sekaligus? Karena seorang Alpha Girl mempedulikan reputasinya. Ingat, seorang Alpha Female dewasa bisa menduduki posisi penting dan menjadi pemimpin karena dia memiliki reputasi yang baik. Seorang Alpha Girl, sedari muda, harus sudah berlatih menjaga reputasinya, termasuk di dalam urusan gebet-menggebet. Kalau ia memanfaatkan semua gebetannya secara keterlaluan, misalnya menyuruh mereka untuk mengerjakan tugas sekolah, mengepel lantai rumah, mencucikan mobil, mengambil layangan yang tersangkut di pohon, mengecat rambut eyang, maka akhirnya, reputasi si Alpha Girl sebagai tukang memanfaatkan cowok bisa menyebar. Dan dengan reputasi yang rusak, maka Alpha Girl akan kehilangan respect, baik dari teman cowok maupun cewek. Adakah seorang cowok yang cocok dengan Alpha Girl? Ada anggapan bahwa seorang Alpha Female harus berpasangan dengan seorang Alpha Male. Bahkan, pasangan Alpha dianggap sebagai hukum alam yang harus terjadi. Di dunia fauna pun fenomena Alpha Pairing, Alpha Male kawin dengan Alpha Female adalah sesuatu yang lumrah terjadi. Secara instinktif pun, kita merasa ini masuk akal. Seorang Alpha Male tentunya merasa bangga jika mendapatkan perempuan peringkat atas. Dan rasanya aneh kalau seorang Alpha Female memilih pasangan pria dengan kualitas yang lebih rendah darinya. Dunia terpesona saat melihat George Clooney, si Alpha Male, akhirnya takluk kepada amal alamudin. Kita mungkin tidak pernah mendengar nama amal sebelum pernikahannya dengan George Clooney. Namun, cukup sekilas membaca CV-nya, maka kita segera menyadari bahwa amal alamudin adalah seorang Alpha Female sejati. Memiliki gelar master di bidang hukum dari sekolah hukum ternama di Inggris, menguasai hukum kriminal, hukum internasional, sampai bidang hak azasi manusia. Salah satu kliennya sebagai pengacara adalah Julian Assange, pendiri Wikileaks yang kontroversial. Berpendidikan tinggi dan berprestasi kelas dunia, juga cantik semampai. Amal alamudin adalah seorang perempuan Alpha sejati. Dan pria yang biasa-biasa saja rasanya akan gemetar duluan kalau harus mendekati perempuan dengan latar belakang seperti ini. Sesudah kita mengetahui fakta soal amal alamudin, rasanya para perempuan bisa ikhlas bahwa dia menjadi sosok yang merebut hati George Clooney si bujangan ganteng. Sang Alpha Female mendapatkan Alpha Male Walaupun di atas kertas pasangan Alpha Male-Alpha Female terlihat masuk akal dan ideal, apakah ini adalah sebuah hal yang mutlak harus terjadi? Apakah ini sebuah hukum yang bersifat absolut? Karena dengan prinsip ini, maka seorang Alpha Female akan meremehkan semua pria yang berusaha mendekatinya, kecuali para pria Alpha yang sudah terbukti sukses, cerdas, keren, serta disegani dan dituruti oleh pria-pria lain. Di dalam bukunya, Alpha Female Meets Her Match, penulis Sonja Rhodes, PhD menawarkan perspektif lain. Menurut penelitian beliau, ketika pasangan Alpha Male dan Alpha Female menikah, justru memiliki risiko perceraian lebih tinggi. Hal ini dikarenakan pasangan Alpha justru akan menciptakan kompetisi power dan persaingan siapa yang lebih mendominasi. Dia berkata bahwa perempuan Alpha justru mempunyai peluang lebih besar, membina hubungan dengan Beta Male, pria yang tidak seambisius dan sekompetitif Alpha Male, tidak masalah menjadi pengikut. Mereka tidak keberatan mengerjakan tugas rumah tangga atau mengurus anak, sesuatu yang tidak akan dilirik oleh Alpha Male. Dan karena Beta Male tidak mencari dominasi dan power, dia memberikan ruang itu dengan ikhlas untuk sang Alpha Female sehingga tidak terjadi bentrokan. Yang menarik adalah, saat mengamati beberapa Alpha Female yang menikah di sekitar saya, saya melihat pola yang disebutkan Sonja Rhodes di atas. Alpha Female yang menikah memiliki suami yang tampaknya lebih santai, tidak agresif, tidak ambisius, dan tampak sangat akomodatif terhadap ambisi istrinya. Ini hanya sedikit observasi pribadi saja, dan tentunya tidak bisa dijadikan kesimpulan absolut. Konsep Alpha Female sebaiknya berpasangan dengan Beta Male di negara barat saja masih terasa agak aneh. Nah, bayangkan konsep ini diterapkan di budaya yang sangat patriarki, bahkan terkadang male chauvinistik seperti Indonesia, yaitu norma masyarakat menuntut pria sebagai pemimpin, dan harus di atas perempuan, atau perempuan harus tunduk kepada pria. Rasanya sebuah konsep yang sulit diterima. Benarkah seperti itu? Bagi saya, tidak masalah label apa yang ingin diberikan kepada si pria. Alpha Male, Beta Male, Gamma Male, atau apapun itu. Sebenarnya, yang penting adalah kualitas apa yang harus ada di pria, agar bisa kompatibel dengan Alpha Female. Menurut saya, kualitas utama yang harus dimiliki oleh pria yang cocok dengan Alpha Female adalah security. Bukan. Security di sini bukan maksudnya petugas Satpam, walaupun petugas Satpam bisa menjadi pasangan yang baik bagi Alpha Female. Security sulit diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, karena dia sedikit berbeda dari confidence atau percaya diri. Mungkin lebih mudah dimengerti dengan lawan katanya, insecurity. Pria insecure adalah pria yang meragukan kualitasnya sendiri. Ia tidak merasa aman dengan apa yang ia miliki. Sehingga, saat ia memiliki pasangan, ia akan selalu curiga. Pasangannya akan mudah melirik pria lain yang lebih baik kualitasnya. Sifat posesif, cemburu yang luar biasa, kebiasaan mengungkung pacar misalnya pacar tidak boleh beraktifitas dan bertemu dengan orang lain, kecenderungan mengontrol yang menjengkelkan, selalu bertanya, kamu di mana? Lagi apa? Sama siapa? Setiap 15 detik, sensitif dan cepat tersinggung, adalah sebagian ciri-ciri pria insecure. Dia selalu merasa terancam pasangannya akan berpaling ke orang lain setiap saat. Dalam skenario terburuk, pria insecure bisa sampai menganiaya pasangannya secara fisik jika dia merasa cemburu. Sebaliknya, pria yang secure yakin akan kekuatan dan daya tariknya. Dan karenanya, dia juga cukup yakin bahwa pasangannya tidak akan mudah berpaling ke yang lain. Hal ini dikarenakan dia memiliki gambaran tentang diri sendiri atau self-image yang sehat. Dia tahu dia punya keunggulan dan hal-hal positif yang menjadi daya tarik dia, tanpa harus menjadi kelewat pede sampai menjadi menyebalkan. Saat dia mempunyai pasangan, pacar atau istri, dia mengerti mengapa si perempuan tertarik padanya, sehingga dia tidak mudah gelisah bahwa si perempuan akan mudah melirik yang lain dan meninggalkannya. Bahkan, seorang pria yang sangat secure dapat menghadapi kemungkinan ditinggalkan oleh pasangannya dengan lebih santai. Jika mereka punya kekurangan pun, mereka tidak berusaha menyembunyikannya. Bahkan mereka bisa menertawakan diri mereka sendiri dengan selera humor mereka. Kurang lebih monolog seorang pria secure seperti ini. Gue tahu kok, kenapa pacar gue suka sama gue. Jadi gue nyantai aja. Lagian, kalau dia berpaling pun, ya udah. Gue yakin gue bisa mendapatkan pasangan baru pengganti. Pria secure memang sekilas identik dengan alpha male. Masuk akal, karena seorang alpha male yang sukses, memiliki prestasi dan karir yang bagus, memiliki pengaruh dan pengikut, dikagumi banyak orang. Seharusnya memiliki sejuta alasan untuk merasa secure. Namun, ini bukanlah hal yang mutlak terjadi. Ada alpha male yang masih merasa insecure dengan segala kelebihannya. Bahkan ironisnya, di dalam beberapa kasus rasa insecurity itulah yang memotivasi seseorang untuk terus-menerus bekerja keras dan berprestasi untuk mengompensasi rasa insecurity-nya. Sebaliknya, banyak sekali pria non-alpha yang memiliki sense of security yang sehat. Mereka tidak perlu memiliki jajaran mobil mewah atau 10 gelar master untuk merasa bahwa diri mereka cukup punya daya tarik. Mereka cukup yakin dengan kecerdasan, selera humor, atau kepribadian mereka sendiri. Dan saat mereka berpacaran atau menikah, mereka merasa cukup percaya diri dengan apa yang mereka punyai. Pria-pria secure inilah yang cocok dengan alpha female karena mereka tidak merasa terintimidasi oleh si perempuan dan juga tidak merasa selalu terancam bahwa si perempuan akan meninggalkan mereka. Pria secure sangatlah menarik bagi perempuan karena bisa menerima pasangan apa adanya. Sebaliknya, pria insecure bisa menjadi masalah besar dalam berhubungan dengan alpha female. Tidak hanya dia selalu merasa minder jika dibandingkan dengan perempuannya, tetapi dia juga merasa si alpha female akan segera meninggalkan dirinya jika bertemu dengan pria lain yang lebih berkualitas. Alpha exercise. Lihatlah pria-pria di sekelilingmu. Kali ini, coba tidak menilai mereka dari kegantengan, gaya pakaian, kekayaan, atau nilai rapor mereka. Coba analisis. Manakah yang terlihat sebagai pria secure? Mereka terlihat pede dengan dirinya sendiri, atau comfortable in their own skin, tidak berusaha menjadi orang lain. Sebagian punya selera humor yang tinggi, bahkan tidak masalah menertawakan diri mereka sendiri. Apa pendapatmu mengenai pria-pria secure ini? Apakah mereka bisa menjadi pasangan yang sesuai dengan alpha female? Beberapa ciri-ciri lain dari pria yang cocok dengan alpha female, dikutip dari tulisan Gigi Engel dalam 78 Qualities Every Alpha Female Should Look For In A Boyfriend, dia mendukung dan turut merasa bangga atas prestasi pasangannya sang alpha female. Tidak hanya merasa tidak terintimidasi, bahkan si pria juga senang dengan ambisi dan pencapaian pasangannya. Dia memberi semangat saat sang alpha female sedang merasa down. Dia cukup jantan untuk mau meminta maaf. Dia tidak gengsi atau arogan untuk mengakui kesalahannya kepada alpha female. Dia memperlakukan sang alpha female sejajar. Dia tidak merendahkan si perempuan, tetapi juga tidak menempatkan si perempuan di atasnya. Keduanya sejajar di dalam sebuah hubungan. Dia tidak ragu-ragu untuk menegur alpha female jika mulai menyebalkan. Ini penting karena kecenderungan alpha female untuk menjadi dominan. Maka justru dia memerlukan pasangan pria yang tegas dan jujur untuk memberikan feedback. Belajar memilih pasangan yang tepat sudah bisa dilatih sejak dini oleh alpha girl. Mengetahui cowok yang percaya diri dan secure. Juga mendukung ambisi dan potensi si alpha girl. Sang alpha girl tidak ingin membuang waktu dengan hubungan yang tidak konstruktif. Atau bahkan destruktif atau merusak. Masa PDKT bisa menjadi kesempatan melatih menilai cowok. Tidak hanya dari fisik atau kekayaannya. Tetapi juga sense of security-nya. Demikian bab 4 dari buku The Alpha Girl's Guide karya Henry Manampiring bagian pertama. Di video berikutnya akan kita lanjutkan bagian kedua dari bab 4 buku ini. Ikuti lanjutannya di channel Dengar Buku Official. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan update-nya.